. Nikmati kuliner di angkringan pendalungan cukup Rp2.000 hingga Rp5.000 bisa makan sepuasnya. CB News Probolinggo, mendengar banyak kabar bahwa harga kuliner di kota Probolinggo relatif lebih murah bila dibanding dengan kota lain. Tertarik untuk membuktikan hal itu. Saya kemudian berkeliling ke banyak warung dengan satu harapan berburu makanan yang harganya kisaran Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Kamis tanggal 9 September 2021, selanjutnya kami melanjutkan ke arah Bundaran Glaser menuju arah timur. Ternyata ada yang baru lagi nih, dengan menghadirkan angkringan bertajuk pendalungan, harga di kisaran Rp2.000 hingga Rp5.000. Sesuai namanya angkringan pendalungan, ini hadir setiap hari mulai pagi hari sampai jam 9 malam. Angkringan ini ada di arah timur Bundaran Geladak Serang, kurang lebih 100 meter. Manejemen angkringan pendalungan, Firly Dimas Anugrah mengatakan, Kami sengaja menggelar pendalungan pada pagi hingga malam hari, agar bisa menemani keseharian warga Probolinggo sambil menikmati keindahan kota di waktu matahari terbenam. Tentunya di tempatnya yang nyaman, dan ditemani hidangan khas daerah Malang juga Malioboro. Wah, lagi ngerasain menu-menu baru ini rupanya di angkringan pendalungan. Betul, penuh sati-satian. Kalau boleh tahu, jangan siapa Pak? Saya Pak Hari, Ketua Sahabat Laut. Oh, gitu. Ini lagi nyantap menu apa ini, Pak? Ini sedang launching, jadi kami sahabat laut undang, oleh keluarganya Pak Adi Toha, untuk launching ini merasakan sati-satian dan lalapan. Ini lalapannya ini, mantap. Ayamnya besar, ayam bakar. Kami hidangkan siap saji dengan 30 menu. Menu yang dihadirkan di pendalungan ini sesuai dengan menu di angkringan kulonan yaitu tempe bacem, nasi bakar, aneka sate lele goreng, ayam bakar dan lainnya. Juga tersedia gudeg live choking, susu jahe, teh tungku tiongkok dan kopi hitam joss. Dengan harga terjangkau, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000 saja, masyarakat sudah bisa menikmati semua hidangan sepuasnya. Terang Dimas Laporan Gogon Harum dan Mamat Abdullah Koresponden CB News dari Kota Probolinggo, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi hari ini launching dari angkeringan pendalungan Pada tanggal 8, bulan 9, baru 21 Menunya apa saja di angkeringan pendalungan? Untuk menu nya sendiri kurang lebih ada 30 menu yang kami sediakan Terdiri dari sate-satean yang ada di scallop, ceker, terus kudeg, terus ada telor Ada sate-satean juga dan ada berbagai kopi yang ada dari daerah Seperti kopi dampen, terus kopi jahe, terus ada kopi tubruk, ada wedang jahe juga Terus ngomong-ngomong ke menu ya, yang paling jadi favorit itu apa? Hari ini itu apa spesial favorit? Untuk favoritnya sendiri, itu ada sate-satean pak yang paling favorit disini Itu ada sate telor puyuh sama ceker, juga ada tepi pacem sebetul-betul Dan nasi bakarnya juga Harga? Harga? Itu harganya sangat terpengar banget Mulai dari Rp2.000 saja sampai Rp5.000 paling mahal Paling mahal? Iya Wah luar biasa ya Dengan hitungan seperti itu, gimana ini jarang hitungnya? Ini enggak rugi enggak? Enggak, sebaiknya menitungkan bisa dapat lambangnya ya Oke, sukses mas Iya, baiklah Oke, sukses Hari ini bagian renceng Amin TV News Mantap! EEES Record ashamed SHOT amed 會 IF ART S